Pendekar Cengeng Jelit 9. Metu Chuwi Hwa Hwa Sampai Menjadi Merah. Wanita ini tidak tahu agakah ia harus menangis atau tertawa. Ingin ia sekali pukul menghancurkan kepala pelayan ini, akan tetapi kalau ia melakukan hal ini tentulah namanya akan menjadi tercemar sebagai seorang pejuang yang gagah. Ia menggertak gigi lalu berkata, biarlah aku mengaku kalah terhadap tukang perahu. Akan tetapi sekarang menantang engkau pelayan hinadiria. Aku memaki engkau sebagai pengecut rendah, seorang penakut yang hanya berlindung kepada lidah tak bertulang. Engkau laki-laki tidak berhanga, hayu aku tantang kepadamu untuk bertanderik mengadu ilmu silat, boleh. Dengan tangan kosong Ye Uli cepat-cepat menyembung dengan sikap petentang-petenteng seperti lagak seorang jagoan besar, mengangkat dada menggoyang kibul. Memang lidahku tidak bertulang seperti lidah semua orang, akan tetapi agaknya lidahmu bertulang to anio. Pantas saja begitu tegang dan kaku, suka memaki orang. Memang aku tidak berhanga, tidak ada hanganya. Kalau engkau berhanga beragakah to anio? Tentu tidak mahal karena bekas bopeng itu, Aliyok Suolan berseru dan melancat dekat pelayannya. Sementara itu, dengan alis berdiri Cui Hwa 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 seperti hendak menelan pelayan itu dengan pandang matanya, sedangkan para tamu menjadi tegang. Ucapan-ucapan pelayan itu benar-benar amat menghina dan mereka kini akan maklum bahwa tentu Cui Hwa 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 hari ini akan melakukan pembunuhan. Mundurlah Aliyok, biarkan aku menghadapinya, kata Suolan suaranya penuh kekhawatiran. Melihat sikap dan mendengar suara nona ini, jantung Ye Ngeo berdebar tidak karuan saking girangnya. Benarkah ini? Benarkah nona ini begini mengkhawatirkan keselamatannya? Adakah ini tanda-tanda bahwa nona yang dipuja di dalam hatinya ini diam? Diam. Titik. Ada. Rasa. Suka kepadanya. Harap nona jangan khawatir, bisiknya, biarpun saya tidak pandai silat akan tetapi pandai mengelap dengan akal. Nanti setelah saya memberi hajaran, baru nona, kau. Memberi hajaran Suolan bertanya dengan matlah, terbelalak, agaknya takut kalau-kalau pelayannya telah menjadi miring otaknya. Ia tahu bahwa cui hawe ahawel alihai sekali, sedangkan dia sendiri belum tentu akan mendapat kemenangan kalau melawan wanita itu, apalagi Aliok yang tidak pandai silat. Tentu dalam segebrakan saja Aliok akan terpukul sampai mati. Aliok tertawa dan sengaja mengeraskan suaranya, Nona, Tuan Yeo ini mengingatkan saya akan bibi BHU saya di dusun. Bibi saya itu pantatnya amat besar dan juga seringkah bibi yang gemuk itu mengejar dan hendak memukuli saya. Hal ini membuat saya menjadi pembenci pantat besar dan selalu ingin memukul kalau melihat orang yang berpinggul besar seperti Tuan Yeo ini, Aliok Soolan khawatir sekali. Akan tetapi pada saat itu, cui hawe ahawel sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi. Serasa hendak meledak kepala dan dadanya yang terasa panas, apalagi mendengar betapa para tamu berusaha keras membendung suara ketawa yang hendak terbahak keluar. Hayo yang mana ini yang akan maju? Nona majikannya ataukah pelayannya? Jangan kasak kusuk seperti sepasang kekasih di sini mendengar rejekan ini, merah muka Soolan dan terpaksa ia mundur karena maklum bahwa percuma saja ia membujuk Aliok. Akan tetapi Soolan tidak lagi duduk. Tak dapat ia duduk enak menyaksikan betapa pelayannya terana amaut. Ia sudah siap-siap untuk menggunakan jarum peraknya menyelamatkan jiwa pelayannya kalau terana am nanti. Begitu Soolan mundur, cuwi hawe ahawel sudah menerjang maju. Eh 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 iit, eh eh iit, jangan curang kata Ye Uli sambil mundur-mundur. Karena takut dikatakan curang, cuwi hawe ahawel menunda serangannya. Curang apa? Kau hendak lari? Tidak mungkin, Bujang Hina. Kali ini engkau harus mampus, tidak peduli siapa yang akan kehilangan pelayan tampan kembali wanita yang galak itu mengejek Soolan. Boleh-boleh, mau bikin mampus aku, boleh saja. Akan tetapi pertandingan ini harus diatur sebaiknya. Bukankah kita semua ini tengolong orang-orang gagah dan kalian ini pejuang-pejuang? Apakah kau hendak memikin malu wong hosam liong sebagai cuan rumah? Sudahlah, kayo katakan apa kehendakmu. Jangan terlalu cerwet begini, Toanio. Kita boleh bertanderik mengadu ilmu kepandayan. Ilmu kepandayan silat sambung cuwi hawe ahawel yang sudah kapok tidak mau ditipu lagi. Ye Uli tersenyum lebar. Aku tidak bisa silat bagaimana mungkin mengadu ilmu silat. Sekarang begini saja. Toanio tadi bilang mau membunuh aku, boleh. Aku sih tidak begitu kejam seperti Toanio yang sudah haus. Aku hanya ingin satu kali menampar pinggul yang besar itu. Kalau sampai dapat ku tampar, berarti aku menang. Sebaliknya, kalau sampai Toanio berhasil membunuhku, sudah tentu saja aku mengaku kalah. Eh, tentu saja kalau aku sasih mampu mengaku, Kalau sudah mati, mana mungkin mengaku? Wah, aku jadi bingung. Para tamu sudah tertawa lagi dan suara ketawa ini merupakan minyak pembakar yang memperbesar api kemurahan cuwi hawe ahwe ah. Baik. Nah, kita mulai ia menerjang maju dengan amat ganasnya memukul bertubi-tubi daegan kedua tangan yang mengandung hawa sakti sehingga setiap pukulan merupakan maut, disusul tendangan mengarah bagian-bagian berbahaya. A. Y. A. 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 Y. Uli membuat gerakan kacau balau seperti seekor kera ketakutan menghadapi ande aman pukulan. Ia berlancatan mundur, mengangkat kedua tantan ke atas, dan terus berlancatan, akhirnya ia lari-lari berputaran di tempat itu. Tentu saja cuwi hawe ahwe ah tidak mau bersikap gila-gilaan seperti pemuda itu. Ia mengejar dengan langkah-langkah teratur, langkah-langkah diseret sehingga terdengar jejaknya, setanda seru terus mengikuti Y. Uli sambil kadang-kadang ia melanaarkan satu-dua pukulan. Biarpun wanita ini memandang rendah, namun ia bukanlah seorang bodoh. Seorang pelayan pendekar wanita yang sudah berani bersikap seperti itu tak mungkin kalau tidak memiliki kepandaya ilmu silat, demikian pikir ca, maka ia tidak mau berlaku sembrono. Sioklan mungkin merupakan orang yang paling gelisah menyaksikan pelayannya berlari-larian seperti itu. Aliyo kau mengaknkalah saja, biar aku menggantikanmu ia berseru. Ye Uli merasa kasihan kepada Sioklan. Betapa tersiksanya hati gadis itu, pikirnya bangga. Nanti dulu nona, biarkan aku menggaplok pantatnya dulu ia berkata. Pada saat ini Cui Hwa Hwa datang memukul. Semua orang, termasuk Sioklan menjadi pucat karena pukulan tangan kanan wanita itu amat cepat datangnya. Seorang lawan yang pandai ilmu siat sekalipun akan sukar menghindarkan diri dari pukulan seperti itu, apalagi seorang yang tidak pandai silat seperti Aliyo. Pukulan itu cepat menyambar ke arah dada Ye Uli. Pemuda ini maklum bahwa kalau ia tidak cepat-cepat mengakhiri pertandingan ini tentu rahasianya akan terbuka, maka ia sengaja seperti tidak tahu akan datangnya pukulan ini. Aliyo, awas teriak Sioklan. Namun terlambat, biarpun Aliyo yang bingung itu menggerakkan tubuh, tetap saja pukulan menyambar pundaknya. Tubuh Aliyo terbanting ke atas tanah, bergulingan dan secara aneh tubuh itu terguling ke belakang Cui Hwa Hwa yang sudah kegirangan dan mengira bahwa pukulannya tentu akan menewaskan pelayan kurang ajar itu. Dan sebelum ada yang tahu apa terjadi, juga Cui Hwa Hwa sendiri tidak tahu mengapa kedua kakinya tiba-tiba tak dapat digerakkan. Aliyo sudah merangkak bangun, lalu tangan kanannya, diayun menampar pinggul Cui Hwa 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 yang memang besar seperti membengkak itu pak. Karena tempat itu agak kering sehingga tadi ada debu mengebul ketika tangan Ye Uli yang terbuka itu menghantam daging pinggul, tampak debu menyebul di baju yang menutupi pinggul, Ye Uli berjingkrak dan mengangkat tangan kanannya ke atas sambil berseru nyaring. Wah ah ah, panas kemudian ia. Menari-nari dan bersorak, aku menang. Cui Hwa 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 berusaha untuk menggerakkan kedua kakinya, namun tetap tidak dapat digerakkan. Ye Uli yang menari sengaja mendekatinya dan menyentuh punggungnya tiga kali dengan gerakan yang cepatnya tak dapat terlihat orang lain sambil berkata, Cui Toan Yokau harus mau mengaku kalah Cui Hwa Hwa yang seketika dapat bergerak kembali, tak dapat menahan kemarahannya. Ia mengira bahwa tentu Sian Li Eng Chu yang diam-diam secara rahasia membantu pelayannya, maka kini ia mendelik dan meneabut pedangnya yang mengeluarkan sinar hijau. Aku Cui Hwa 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 menantang Sian Li Eng Chu bentaknya nyaring. Ye Uli pura-pura ketakutan dan lari mendekati nonanya. Waduh, dia galak sekali nona. Kau hati-hati lah Soalan tadi melongo ketika tadi menyaksikan betapa secara aneh pelayannya berhasil benar-benar menampar pinggul wanita itu dan pukulan yang mengenai pundaknya tidak menewaskannya. Ali Yok, kau terpukul tadi. Tijak apa apakah? Tidak nona jawab Ye Uli dengan suara keras disengaja. Pukulannya lunak seperti tahu. Harap nona suka balaskan dengan goroskan pedang nona pada pinggulnya Soalan tidak melayani kelakar pelayannya karena ia sendiri merasa tegang. Cui Hwa Hwa sudah mencabut pedang, sudah menantangnya. Tak dapat ia menghindarkan pertandingan yang tentu akan terjadi seru dan mati-matian karena ia tahu lelihayan lawannya. Cui Hwa Hwa, berkali-kali engkau sengaja menghinaku, sikapmu sungguh tidak patut menjadi sikap seorang yang mengaku gagah dan pejuang. Sepatutnya engkau dilahaini pelayanku dan tukang perahu, bahkan ternyata menghadapi kedua orang pembantu itu pun kak sudah kalah. Sekarang engkau menantangku, sungguh tak tahu diri, kata Soalan. Sikapnya engkau seperti sikap seorang tingkat atasan terhadap orang yang lebih rendah. Tak usah banyak cakap, lihat pedang bentak Cui Hwa Hwa dan segulung sinar hijau menyambar ke arah dada Soalan. Gerakannya cepat dan kuat, namun tidaklah secepat yang disangka Soalan sehingga nona ini dengan mudahnya miringkan tubuh mengelak sambil menggerakan pedang peraknya menangkis. Terdengar suara nyaring dan pedang hijau di tangan Cui Hwa 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 terpukul miring. Kejadian ini kembali tidak disangka-sangka oleh Soalan dan tentu saja ia menjadi girang mendapat kenyataan bahwa lawannya ini tidaklah selia yang ia sangka, bahkan ia yakin bahwa dia lebih cepat dan lebih kuat. Di lain pihak, Cui Hwa 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 terkejut setengah mati. Bukan karena Sian Lieng Cui itu memiliki tenaga yang lebih kuat, sama sekali bukan. Ia tadi sudah merasa yakin bahwa ia akan dapat mengatasi kepandayan gadis remaja ini. Akan tetapi begitu ia menggerakan pedangnya terasa betapa tunggu ngaya, dari bawah sampai ketengkuk, panas dan nyeri seperti ditusuk. Hal inilah yang membuat gerakannya terlambat dan tenaganya berkurang banyak sekali. Dia sendiri tidak mengerti mengapa begini, karena sebagai seorang ahli silat tinggi, keadaan seperti yang dideritanya itu hanya berarti bahwa ia mengalami luka dalam yang perlu cepat diobati. Bagaimana ia sampai dapat terluka? Ia tidak mengerti sama sekali dan karena keheranan dan keraguan ini, maka ilmu silatnya menjadi makin kacau apalagi pada saat itu, soalan sudah berseru nyaring dan membalasnya dengan serangan-serangan hebat sekali. Terpaksa ia menggunakan pedangnya menangkis dan melindungi diri sedapat mungkin. Yang mengerti akan hal ini tentu saja hanya Ye Uli. Pemuda ini berdiri dengan tenang tersenyum-senyum karena yakin bahwa soalan tidak akan terancam bahaya lagi. Tidak percuma tadi ia menggunakan kesaktiannya, menotok dengan sentuhan sebanyak tiga kali di punggung Cui Hwa Hwa ketika menari-nari kegerangan. Ia sengaja menotok untuk menutup jalan hawa sakti sehingga kecepatan dan tenaga wanita itu lenyap setengah yang lebih. Hal itu akan diderita Cui Hwa Hwa selama kurang lebih tiga jam serta tak perlu diobati, dalam waktu tiga jam akan lenyap sendiri pengaruhnya. Ilmu pedang Soeklan adalah ilmu pedang Kunlun Kiam Sud yang gerakannya cepat sekali, samping amat indah dipandang. Apalagi karena darah remaja ini memainkan tebatang pedang perak, maka pedang itu berubah menjadi sinar putih berkilauan yang mengulung-ulung menyelimuti tubuh lawan. Di lain pihak sinar pedang hijau menjadi terdesak dan makin sempit gerakannya. Kurang lebih tiga puluh jurus kemudian, Cui Hwa Hwa tidak dapat menahan lagi. Mikin cepat ia bergerak, makin besar tenaga ia kerahkan makin sakit punggungnya sehingga ia hampir-hampir menangis. Dan pada saat yang amat baik itu, Soeklan menendang, tepat mengenai pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang. Pedang hijau terlepas dan secepat kilat Soeklan melesat ke depan, pedangnya bergerak dan terdengar Cui Hwa Hwa menjerit menyusul kain robek. Ketika Soeklan meloncat mundur sambil tersenyum dan semua orang memandang, kiranya baju yang menutup pinggul terobek melebar dan pada bukit pinggul yang kiri terdapat gorsan merah bekas ujung pedang Soeklan. Kulit pinggul yang menonjol besar dan putih itu terluka. Cui Hwa Hwa hampir menangis saking malunya. Ia menggunakan tangan mencoba menutupi pinggul yang tampak ini, namun karena robeknya terlalu besar, tetap saja bukit pinggul kiri yang menonjol amat besarnya itu tampak. Tersipu-sipu ia menyambar pedangnya yang terlepas tadi, lalu tanpa berkala sesuatu ia melompat dan lari secepatnya meninggalkan tempat itu. Ye Uli melangkah maju dan dengan suara lantang ia berkata, saya harap Cui sekalian yang gagah perkasa tidak lagi mengganggu nona majikanku. Sudah jelas bahwa biarpun nona majikanku berkali-kali dihina oleh Cui Toanio, namun nonaku masih mengampuninya. Hal ini saja membuktikan bahwa nonaku bukan mencari permusuhan dengan siapapun juga. Memang nonaku telah bentrok dengan beberapa orang dari Angkin Kaipang. Akan tetapi hal itu adalah karena kesalahan mereka sendiri yang mengganggu nonaku, minta sumbangan secara paksa. Karena itu, saya harap sukalah Wang Ho Sam Liong dapat berpemandangan luas, tidak memancing keributan yang hanya akan mendatangkan malapetaka bagi Cui sekalian. Harap suka mempersilahkan nonaku melanjutkan perjalanan dengan aman, Siok Lan berdiri sampai bengong ketika, menyaksikan sikap dan mendengarkan ucapan pelayannya ini, sikap dan ucapan yang amat teratur serta berpengaruh. Ah, tidak percuma menjadi bekas pelayan keluangnya si Dewa Pedang Yew Kiam Sian, pikirnya bangga. Dan sekarang menjadi pelayannya. Memang ucapan Yew Lee tadi besar pengaruhnya apalagi karena Wang Ho Sam Liong dan para tamu tadi sudah gentar menyaksikan kelihayan Sian Lieng Chu. Mereka semua mengenal siapa Cui Hwa Hwa, dan boleh dibilang di antara mereka yang berkumpul di situ, Cui Hwa Hwa termasuk orang yang tingkat kepandainya paling tinggi. Namun, terbukti wanita perkasa itu mati kutunya menghadapi Sian Lieng Chu apalagi kalau mereka ingat bahwa Sian Lieng Chu adalah cucu Tiantai Sian Kiam Lim Kuatek yang sama sekali tidak boleh dianggap sebagai musuh golongan, mereka menjadi lebih segan. Ditambah ucapan pelayan si Nona yang cukup cengli, hati mereka makin tunduk. Maaf, maaf kata Ye Chu Lin si alis putih sambil menjurah ke arah Sio Klan. Memang bukan maksud kami untuk memusuhi Nona Lim. Hanya karena mendengar bahwa Nona telah merobohkan beberapa orang sahabat dari Angkin Kaipang maka kami menjadi penasaran dan ingin membuktikan kelihayan Sian Lieng Chu. Kini telah terbukti dan memang Nona amat lihai, membuat kami jadi kagum. Kami pun percaya bahwa Nona tidak memusuhi Angkin Kaipang, apalagi memusuhi golongan kami yang menentang penindasan pemerintah penjajah Mongol. Mengingat akan perjuangan Tiantai Sian Kiam yang gagah perkasa, Nona sebagai cucunya tentu berjiwa patriot pula. Oleh karena itu, biarlah dalam kesempatan ini kami mengharap dan mengundang Nona, Sudilah membantu perjuangan kami membela rakyat tertindas, Lim Sio Lan adalah seorang gadis yang tabah dan lincah jenaka, akan tetapi sebagai keturunan pendekar besar, ia pun dapat bersikap sebagai seorang pendekar. Kini menyaksikan sikap Wong Ho Sam Leong dan para tamu, ia pun cepat menjual dan berkata, senaranya gagah. Terima kasih atas pengertian Long Hyong. Saya dapat menghargai perjuangan Cui, Cui Won sekalian, dan saya menjunjung tinggi cita-cita mulia itu. Mungkin kelakalau sudah tiba waktunya, saya sendiri pun tidak akan mendiamkan segala penindasan yang diderita rakyat. Bahkan sekarang pun, setiap kali melihat penindasan, tentu saja berdaya upaya sekuat mungkin untuk turun tangan. Akan tetapi untuk berjuang langsung bersama Cui pada waktu ini saya belum mempunyai kesempatan karena saya ada tugas lain urusan pribadi yang amat penting. Oleh karena itu, harap suka maafkan, Ie Culin mengangguk-angguk, kemudian berkata, baiklah, kami dapat menghargai urusan pribadi seseorang. Kami persilahkan kalau Nona hendak melanjutkan perjalanan, hanya kami peringatkan agar Nona tidak melanjutkan perjalanan melalui sungai karena belasan li di sebelah depan terdapat pasukan pemerintah yang amat kuat, ratusan orang jumlahnya, menjaga di sekitar tepi sungai. Amatlah berbahaya kalau Nona melanjutkan pelayaran dan juga untuk itulah sebetulnya kami menghentikan Nona di sini. Mulai dari sini, sebaiknya Nona mengambil jalan memutar melalui darat, dan untuk itu kami menyediakan dua ekor kuda, harap Nona indi menerimanya dengan baik kepala bajak itu memberi tanda, anak buahnya sebanyak dua orang datang menuntun dua ekor kuda besar-besar dengan perbekalan lengkap, Sioklan yang berata angkuh merasa sungkan menerima hadiah ini, Akan tetapi Ye Uli yang tahu akan pentingnya kuda tunggangan melalui daerah gawat itu, cepat maju mendahulunya menyambut dua ekor kuda sebagai layaknya seorang pelayan sambil berkata Aduh, kuda bagus. T.W. A. Ong, ya, sebutan kepala bajak. Sungguh baik hati, Nona ku tentu berterima kasih sekali. Sioklan mengerling tajam ke arah pelayannya, akan tetapi karena pelayannya sudah terlanjur menerima, ia lalu mengangkat kedua tangan mengaturkan terima kasih. Terima kasih dan saya harap Cui sekalian suka membiarkan tukang perahuku kembali dengan aman. Sekarang saya mohon diri, selamat tinggal dengan gerakan ringan sekali. Sioklan melancat naik ke punggung seekor kuda yang disediakan, kemudian mengangkuk lagi dan membedal kudanya meninggalkan tempat itu. Eh, Nona, tunggu saya Ye Uli berteriak dan dengan susah payah memancat naik ke punggung kuda kedua. Abo memegang lengannya, sahabat Aliyok yang baik, Selamat jalan, selamat tinggal, Paman Abo Weh, ada satu hal saya ingin sekali tahu, apa itu? Mengapa engkau begitu membenci pinggul besar? Ye Uli mengangkat alis membelalakan mata, lalu tak tahan lagi ia tertawa bergelak sampai kudanya menjadi kaget. Tanpa disadari, Ye Uli menggunakan tenaga di dalam ketawanya sehingga bukan saja kudanya yang kaget, juga Wong Ho Sam Liong dan orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan menjadi heran dan kaget sekali. Mereka merasai getaran tenaga hikang yang dahsyat dalam suara ketawa itu. Satu lagi, sahabat Aliyok, apalagi? Ye Uli menahan kendali kuda, ingin cepat-cepat pergi karena tadi tanpa disadari ia telah membuka rahasianya. Apakah engkau benar-benar seorang pelayan tulen? Pertanyaan ini agaknya berkenan di hati semua orang sehingga mereka semua mendengarkan penuh perhatian. Ye Uli tersenyum dan berkata, tentu saja lalu ia membedal kudanya membalap dan mengejar syoklan yang sudah melarikan kudanya jauh di depan. Suci, kakak perempuan seperguruan, kita mengasuh di sini dulu, sinar matahari teriknya bukan main kata seorang pemuda tampan sekali kepada seorang gadis cantik ketika mereka berdua memasuki sebuah hutan kecil. Pemuda itu usianya paling banyak 19 tahun, ganteng dan tampan sekali, juga gagah karena gerak geriknya gesit, sikapnya tabah dan gagang sepasang pedang tampak di punggungnya. Ada pun gadis itu yang usianya 1-2 tahun lebih tua, cantik jelita dan sikapnya tenang, namun membayangkan kegagahan. Pakainya serba hijau dan dipinggangnya tengantung sebatang pedang panjang. Baiklah Sumoy, jawab si gadis. Kalau ada orang mendengar jawaban ini tentu tidak akan terkejut dan heran. Bagaimana seorang pemuda disebut Sumoy, adik perempuan seperguruan? Akan tetapi kalau orang itu memandang si pemuda dengan tuliti, maka ia akan sadar bahwa pemuda itu sesungguhnya adalah seorang gadis juga. Kulitunya begitu halus makanya begitu tampan sehingga mendekati catik, tubuhnya juga lunak halus tidak ada tanda-tanda kaku seperti terdapat pada tubuh pria. Yang membuat orang akan percaya dia pria adalah siksenya yang begitu wajar dalam pakaian pria. Memang sesungguhnya lah. Pemuda itu bukan lain adalah Tan Licheng, murid perempuan Tote E. Kongliong Losu yang semenjak kecil selalu berpakaian seperti pria, dan setelah dewasa masih suka berpakaian pria, apalagi sebagai seorang pendekar, pakaian ini lebih memberi keleluasaan dan kebebasan padanya, menjauhkan hal-hal tidak enak yang selalu mengganggu wanita di perjalanan, apalagi wanita muda remaja dan cantik jelita. Ad pun gadis cantik yang disebut suci olehnya itu tentu saja adalah Lao Chi Sian, karena memang murid Tote E. Kongliong Losu hanya ada dua orang inilah. Telah diceritakan di bagian depan betapa kedua orang gadis perkasa ini bersama dengan murid-murid Siau bin Mohab Tojin secara kebetulan telah bekerja sama dengan Ye Uli si pendekar Cengeng mengadakan penyerbuan di istana air tempat tinggal Hek Siau Kui Bo dan muridnya, yaitu si Dewi Suling atau Cui Siau Sian Lima Jinio, sehingga akhirnya Hek Siau Kui Bo tewas di tangan Ye Uli dan anak buah nenek iblis itu dapat dibasmi. Betapa kemudian guru mereka, Tote E. Kongliong Losu mengusulkan untuk menjodohkan dua orang muridnya ini dengan dua orang murid pria dari Siau bin Mohab Tojin yang merupakan pemuda-pemuda gagah perkasa dan tampan. Namun dua orang gadis ini menolak karena mereka merasa berat untuk dijodohkan dengan orang lain setelah mereka mengalami hal yang bagi mereka amat memalukan, yaitu bahwa mereka telah tertolong oleh Ye Uli dari padi ancaman bahaya ngeri dalam keadaan telanjang bulat. Hal ini amat menggetarkan perasaan kedua orang darah ini yang menganggap bahwa tidak mungkin mereka dipat bersuamikan orang lain setelah Ye Uli melihat mereka dalam keadaan seperti itu. Tan Licheng adalah putri tunggal searang pemilik kedai obat di kota Ankeak, ada pualau Chi Sian adalah seorang gadis yatim piatu maka setelah tamat belajar dari guru mereka. Chi Sian ikut bersama semuanya ke Ankeng. Tidak ada peristiwa penting terjadi selama kurang lebih setahun, ketika Chi Sian tinggal bersama dengan semuanya di rumah Licheng di Ankeng itu, kemudian dua orang gadis ini mendengar akan sepak terjang pendekar cengeng yang menggemparkan dunia Kang Ou. Selain ini juga mereka mendengar akan kekejaman penindasan yang dilakukan oleh pemerintah penjajah terhadap rakyat yang diharuskan bekerja paksa membuat saluran atau terusan. Betapa dalam kesempatan ini para pembesar menggunakan wawanan mereka dan kekuatan mereka untuk memancing di air keruh, melakukan pemerasan dan perampasan secara keji. Tergeraklah hati dua orang gadis pendekar ini. Guru mereka, Tote E. Kong Liong Losu dahulunya juga seorang pejuang besar, penentang pemerintah Goan, Mongol, maka sedikit banyak tentu saja guru ini menanamkan semangat kepahlawanan kepada dua orang muridnya. Karena inilah maka Li Cheng dan Sucinya Chi Sian lalu berangkat meninggalkan An Geng dan pada hari itu mereka tiba di sebuah hutan. Mereka mempunyai tujuan ke Provinsi Kiansun sebelah barat di mana saluran air dikerjakan untuk menyambung sungai Yang Che dengan sungai Wang Ho. Mereka tidak tahu bahwa pada saat itu mereka telah berada di daerah lembah Yang Che bagian utara, dan dengan demikian mereka lelah memasuki wilayah tempat penjagaan para pasukan pemerintah yang ditempatkan di sekitar terusan, menjaga keamanan para pekerja paksa. Di dalam hutan kecil itu mereka berdua duduk di bawah pohon besar, menanggalkan topi dan mengebut-ngebut leher mengeringkan keringat. Dua orang gadis ini sama sekali tidak tahu bahwa semenjak mereka memasuki hutan, banyak pasang meds mengikuti gerak-gerik mereka matu yang memandang penuh gairah ke arah Cixian. Pada saat itu, Cixian dan Licheng saling pandang penuh keheranan ketika tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi. Suara orang laki-laki yang nyaring dan besar, bernyanyi dengan kata-kata yang terdengar jelas dan agahnya tidak jauh dari tempat mereka beristirahat. Hanya Tuhan yang memilih raja untuk memilih memimpin manusia. Seorang gagah akan setia selalu kepada raja tanpa memandang bulu mendengar nyanyian seperti itu, kakak beradik septeguruan ini satling pandang dengan kening berkerut. Sebagai murid-murid seorang bekas pejuang seperti Totei Ekong, tentu saja mereka sama sekali tidak dapat menyetujui pendapat yang dikemukakan dalam nyanyian itu. Pada waktu itu, tanah air dijajah oleh bangsa Mongol, kerajaan bangsa sendiri dihancurkan dan yang masih ada disedutkan oleh pengaruh bangsa penjajah sehingga makin suram. Kalau semua orang gagah berpendirian seperti penyanyi itu maka tentu tidak akan ada perlawanan terhadap penjajah, dan hanya mengelus dada menganggap bahwa raja penjajah itu adalah pilihan Tuhan. Sungguh merupakan nyanyian yang bagi dua orang darah perkasa itu dianggap nyanyian yang amat rendah dan juga berbahaya. Dengan sigapnya mereka lalu melompat bangun, lalu melangkah ke arah terdengarnya suara nyanyian. Tampaklah kini oleh mereka si penyanyi. Seorang laki-laki berasia 40 tahunan, berpakaian sebagai panglima atau perwira pengawal pemerintah kerajaan Goan, pakaian kebesaran yang terlindung sisik baja, pakaian perang yang mewah dan indah. Topi perwira ini dihias bulu indah pula. Melihat ini, Tan Licheng menjadi gemas dan tanpa dapat dicegah lagi ia lalu berpantun suara dibesarkan seperti suara pria, seekor anjing yang diberi tulang akan menggoyang ekor mencilat tangan tanpa memperdulikan siapa pemerinya. Seorang gagah mempunyai penderian mulia lebih baik mati daripada menjadi pengkhianat bangsa. Mengabdi Raja Penjajah menindas rakyat lebih hina daripada anjing laknat laki-laki tinggi besar yang berpakaian perwira pengawal itu menjadi merah mukanya, matanya yang besar melotot ke arah Licheng dan terdengar membentak keras, serbu dan tangkap pemberontak Licheng dan Cisian menggerakkan tangan dan mereka sudah mencabut pedang masing-masing Licheng mencabut siang kiam, pedang sepasang, dan menyilangkan kedua pedang itu di depan dada, sedangkan Cisan mencabut pedang panjang yang dilonjorkan di depan mukanya. Dua orang ini tidak tampak gentar, pada saat itu dari balik pohon-pohon dan semak pelukar bermunculan banyak sekali orang, yaitu pasukan penjaga yang bertugas menjaga di wilayah itu. Tidak kurang dari 30 orang pernah jurid mengetung dua orang gadis itu, dikepalai oleh laki-laki yang bernyani tadi, yang kini tersenyum-senyum memandang kepada Cisian, pandang matanya liar dan seperti hendak menelanjangi pakaian gadis itu. Nona yang cantik dan muda, sungguh sayang sekai kalian sampai ikut terbasmi dengan gerombolan pemberontak lain yang kami kejar-kejar. Lebih baik engkau menyerah dan menakluk, Nona, dan aku T.W.I. Sintu, Si Golok Besar Sakti, Kui Moyo yang menjamin bahwa engkau akan diampuni dan memperoleh kedudukan mulia. Kawanmu si mulut lancang ini pun kalau engkau yang mintakan ampun, tidak akan kami bunuh asal diianian membantu pekerjaan di saluran, anjing, pengkhianat bangsa, tak usah banyak caruwek licang memaki dan ia sudah menerjang maju, memutar sepasang pedangnya. Terdengar teriakan kesakitan dan dua orang pengepung yang paling dekat dengannya telah roboh mandi darah. Cisian yang berdiri lebih dekat dengan perwira itu, tanpa banyak berkata lagi menerjang maju pula, pedangnya berkelebat cepat dan kuat, sinarnya menyilaukan mata. Mulailah dua orang kakak beradik seperguruan itu dikeroyok. Ketika perwira yang bernama Kuimoyo tadi menangkis pedang Cisian dan terkejut oleh kenyataan bahwa nona cantik itu lihai sekali pedangnya dan kuat tenaganya sehingga tangkisan goloknya membuat ia terhuyung dan hampir melepaskan senjatanya, lenyaplah nafsu wirahinya dan kini ia memberi aba-aba untuk mengeroyok dan membunuh dua orang pemberontak ini. Li Cheng dan Cisian boleh jadi adalah dua orang gadis perkasa yang meniliki ilmu silat tinggi dan merupakan darah-darah muda yang sukar dicari tandingannya dan sukar pula direbohkan. Akan tetapi kini mereka menghadapi pengeroyokan 30 orang lebih pasukan penjaga kerajaan Goan yang terdiri dari orang-orang yang kuat dan liar, sudah biasa bertempur, dan dipimpin oleh Kuimoyo yang memiliki ilmu golok cukup lihai. Betapapun dua orang darah perkasa Iui mengamuk, namun mereka segera terkurung rapat dan terdesak hebat. Rapatnya pengurungan musuh, banyaknya senjata yang datang menyerbu, membuat mereka ini sekar sekali untuk mercurahkan perhatiannya merobohkan lawan, melainkan hampir semua perhatian harus ditujukan untuk melindungi tubuh sendiri daripada ancaman puluhan batang senjata tajam yang datang bagaikan hujan itu. Pasukan penjaga itu mengeroyok sambil bersorak hiruk pikuk, seperti sekumpulan pemburu mengepung dua ekor harimau betina. Namun di antara suara hiruk pikuk para pengeroyok itu, masih terdengar teriakan dan bentakan nyaring kedua orang gadis itu terutama sekali liceng yang mengikuti setiap serangan balasan. Setelah lewat seratus jurus dua orang gadis itu sudah berhasil merobohkan masing-masing empat orang pengeroyok lagi, akan tetapi mereka telah menjadi lelah dan pening, napas terengah-engah dan tubuh basah oleh keringat. Melihat keadaan kedua orang lawan yang makin lemah ini Kui Moyo berkali-kali mendesak anak buahnya untuk memperketar pengepungan. Hahaha, kiranya mereka berdua semua adalah wanita cantik. Hayo tangkap, siapa dapat menangkap mereka akan menerima hadiah besar. Kalau tidak bisa ditangkap hidup-hidup boleh juga bunuh saja pengepungan makin kuat dan dalam suatu desakan hujan senjata liceng terluka paha kirinya, sedangkan Cisian kena hantam pundak kirinya dengan gagang tombak. Kedua orang gadis itu terluka, namun mereka menggertak gigi dan melawan terus. Hahaha, kedua orang nona manis, masih tidak mau menyerah peiwira itu tertawa mengejek, akan tetapi terdengar bentakan nyaring dan tubuh liceng yang terkepung itu tiba-tiba menyambar dengan sebuah loncatan tinggi, langsung terjun menyerang Kui Moyo. Perwira ini kaget dan berusaha menangkis dengan goloknya. Namun yang menyerangnya adalah sepasang pedang yang gerakannya susul-menyusul. Ia berbasil menangkis pedang kiri, namun pedang kanan membabat leharnya. Kui Moyo cepat membuang diri ke samping. Hai ilot! Liceng melengking nyaring, aduh Kui Moyo menggulingkan tubuh dan terus bergulingan untuk menghindarkan serangan susulan. Anak buahnya sudah cepat-cepat mengurung lagi gadis berpakaian pria yang lihai itu. Kui Moyo menyumpah-nyumpah, pundaknya terluka pedang, untung hanya daging di pangkal lengan saja yang terkupas sehingga darahnya berkucuran. Setelah menempelkan obat dan dibalut, Kui Moyo menggunakan tangan kiri memegang goloknya, maju lagi untuk memimpin anak buahnya. Bunuh mereka! Bunuh bentaknya marah sekali! Bunuh mereka! Bunuh anjing-anjing mongol bentakan Kui Moyo tadi mendapat sambutan suara yang gemuruh dan munculah orang-orang yang pakaiannya tidak keruan, compang-camping bahkan ada yang bertelanjang dada, rata-rata mereka adalah laki-laki yang tubuhnya kurus dan pucat, akan tetapi mereka itu dipimpin dua orang dua pemuda gagah perkasa dan tampan yang mengamuk bagaikan dua ekor naga. Juga lima puluh orang laki-laki kurus pucat itu biarpun melihat gerak-gerik mereka tidak dapat disebut sebagai ahli-ahli pertempuran, namun ternyata mereka itu bertempur dengan semangat tinggi dan kenekadan yang luar biasa. Jelas bahwa kebencian mereka terhadap para penjaga mongol ini meluap-luap dan karena inilah maka kera mereka bertanderik amatlah dasyat dan mengerikan. Jiwi Syochia, nona berdua, jangan khawatir kami datang merembantu teriak seorang di antara dua orang pemuda gagah yang memimpin penyerbuan pasukan laki-laki kurus pucat itu. Cisian dan Liceng segera mengenal dua orang pemuda itu. Biarpun dua orang pemuda tampan itu kini juga berpakaian tidak karuan kotor compang-camping, namun wajah O yang tek tetap tampan dan gagah perkasa, tubuhnya tetap tinggi besar kuat berbeda dengan pasukan yang dipimpinnya. Juga Gui Syong masih tampan sekali, dengan gerak-gerik yang halus namun pedang di tangannya tidak kalah dasyatnya daripada pedang di tangan suhengnya. Dua orang pemuda ini adalah murid-murid terkasih Siau bin Mohab Tojin. Tentu saja hati kedua orang gadis yang sudah terluka dan tadinya tidak melihat harapan untuk dapat lolos dari kepungan itu menjadi girang sekali, bangkit kembali semangat mereka dan kini mereka mengamuk lebih hebat lagi. Pertempuran kini menjadi berat sebelah. Mengalahkan dua orang gadis perkasa itu saja sudah amat sukar, apalagi kini ditambah dua orang pemuda yang tidak kalah lihainya daripada kedua orang nona itu, masih ada lagi pasukan sebanyak 50 orang yang bertempur tanpa memperdulikan keselamatan sendiri. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Kui Moyo dan pasukan penjaganya. Mereka itu roboh seorang demi seorang, dan si golok sakti itu sendiri pun akhirnya roboh mandi darah. Entah pedang siapa yang membunuhnya, namun setidaknya, di tubuhnya terdapat bekas tusukan dan bacokan pedang keempat orang muda perkasa itu. Akhirnya pasukan laki-laki kurus pucat itu menghabiskan semua musuh, tidak ada seorang pun dapat meloloskan diri semua tewas di bawah hujan senjata orang-orang yang meluap-luap kebenciannya. Jiwi terluka. Ah, sayang, kami agak terlambat datang. Tanda seru kata Gui Song setelah dua pasang orang muda itu saling berhadapan, Olyang Tek yang tidak pandai bicara itu tanpa membuka mulut sudah mengeluarkan bungkusan ok-o, atluka dan kain pembalut, menyerahkan semua ini kepada Chi Sian yang menerimanya dengan mengangguk. Tanda terima kasih akan tetapi tanpa berkata-kata pula itu. Mulailah kedua orang gadis itu saling bantu mengobati dan membalut luka masing-masing sambil bercakap-cakap dengan kedua orang pemuda yang telah menolong mereka. Banyak terima kasih atas bantuan Jiwi Tuwako, kakak berdua kata liceng sederhana. Memang dalam soal bantu-membantu melawan musuh dalam dunia pendekar merupakan hal biasa dan lumrah. Akan tetapi bagaimana Jiwi Tuwako bisa tiba-tiba muncul di sini dan siapakah mereka yang Jiwi pimpin Olyang Tek yang kini sudah tidak begitu sungkan dan malu lagi menghadapi dua orang gadis cantik jelita yang selama ini menjadi buah mimpi dan buah percakapan mereka berdua, menghela nafas panjang dan berkata, kasihan mereka itu, menjadi korban kelaliman Raja Penjajah, menjadi buruh paksa Cisian memandang pemuda tinggi besar itu, terheran. Mereka itu buruh yang disuruh bekerja paksa menggali terusan. Olyang Tek memandang gadis itu. Dua pasang meds melekat sejenak dan tiba-tiba muka pemuda tinggi besar itu menjadi merah, jantungnya berdebar dan ia tidak dapat bicara lagi, hanya dapat mengangguk-angguk saja. Melihat keadaan Suhengnya ini, Kui Suong yang sudah mengikuti setiap gerak-gerik kakak sepenguruannya, lalu cepat menolongnya dan berkata, Betul, Nona. Mereka ini adalah pekerja-pekerja paksaan yang bekerja dalam neraka dunia, menggali terusan sampai mati tapi, tapi bagaimana mereka dapat datang menolong kami? Dan bagaimana Jiwi dapat memimpin mereka? Cisian bertanya lagi. Nanti dulu, Guitwako, kakak Guitan Licheng memotong cepat, sungguh tidak enak mendengar kalian berdua menyebut kami Jiwi Shochia. Apa perlunya Nona-nonaan terhadap kami? Guru kita saling bersahabat, karenanya di antara kita juga terdapat tali persahabatan. Mengapa bersikap sungkan seperti orang asing? Harap saja kalian suka menganggap kami sahabat sehingga tidak ada sikap sungkan seperti itu, Om Yangtek makin menunduk, akan tetapi wajah Gui Shiong yang tampan berseri. Terima kasih, Tan, Si Omoy, adik. Sungguh merupakan kehormatan besar bagi kami, Nah, sekarang kau ceritakanlah bagaimana mereka itu dapat lolos dan bagaimana kalian dapat memimpin mereka sehingga hari ini dapat menolong kami, kata Pula Licheng sambil tersenyum manis sehingga Gui Shiong yang memandangnya tak dapat menahan diri lagi, menelan rudah. Begitu manisnya gadis berpakaian pria di depannya ini. Kami mentaati pesan suhu agar membantu para orang-orang yang dijadikan kuli-kuli paksa di sini. Sudah setengah tahun kami berkeliaran di daerah ini dan berkali-kali kami mengacau para penjaga, membunuh mereka apabila ada kesempatan. Akan tetapi, karena jumlah mereka amat banyak, kedudukan mereka terlalu kuat juga dengan jalan mengacau saja sehingga kami masih belum dapat meringankan beban para pekerja yang hidup seperti dalam neraka, maka kami lalu mengambil keputusan untuk menyamar dan masuk sebagai pekerja paksa, ah dua orang gadis itu berseru kaget dan memandang kagum. Hanya itu satu-satunya jalan agar dapat berdekatan dengan mereka yang hidup dalam neraka dunia itu. Dan kami berusaha membangkitkan semangat mereka, membunuh banyak penjaga yang terlalu kejam terhadap para buruh kerja paksa, akhirnya, 50 orang lebih ini bertekad ikut dengan kami melarikan diri, membentak pasukan untuk melawan pemerintah penjajah yang membuat sengsara kehidupan rakyat, dua orang gadis itu menjadi makin kagum. Kini pandangan mat mereka terhadap pasukan orang-orang kurus pucat itu berubah. Kiranya mereka itu adalah orang-orang yang telah mengalami penderitaan dan penghinaan sehingga hati mereka menjadi keras dan semangat mereka meluap. Padahal mereka semua itu bukanlah orang-orang yang memiliki kepandayan. Kalau mereka yang hidup sebagai rakyat petani di dusun-dusun kini telah menjadi pejuang penentang kerajaan penjajah, apakah orang-orang gagah di dunia Kang Ong tinggal memeluk tangan saja? Sungguh memalukan. Li Cheng dan Cixian melihat betapa pasukan itu kini sedang melucuti pakaian dan senjata mayat-mayat musuh untuk mereka penggunakan karena memang mereka amat membutuhkan pakaian sebagai pengganti pakaian mereka yang compang-camping, dan senjata untuk melanjutkan perjuangan mereka mementang para penjaga yang kejam. Bagus sekali berserutan Li Cheng dengan wajah gembira. Kami berdua datang ke tempat ini pun dengan tujuan yang sama, menentang kekejaman penjajah. Kalau begitu kata Gui Xiong gembira sambil memandang wajah Li Cheng penuh harap, akan tetapi tidak berani melanjutkan ucapannya. Kita sudah tiba di sini dan bertemu dengan pasukan pejuang. Kalau kalian masih membutuhkan pembantu, kata Cixian. Pembantu tanda tanya O yang teg berseru keras dan nyaring. Jiwi, Xiao Moi memiliki ilmu kepandayan yang henat, lebih dari kami. Mari kita berjuang bersama sampai dihentikannya kekejaman oleh penjajah tepat sekali ucapan Su Heng Sorak Gui Xiong. Kita berempat memimpin pasukan pekerja paksa, bergerak dari luar dan di dalam dengan kera menyelundupkan pekerja untuk menghasut mereka yang masih takut melawan dan berada di dalam neraka itu. Hancurkan penjajah Gui Xiong mengepal tinju ke atas. Hancurkan penjajah O yang teg, Lao Cixian dan Tan Li Cheng mengikuti teriakan ini sambil mengacungkan tinju ke atas. Hancurkan penjajah suara gemuruh ini keluar dari mulut puluhan orang bekas pekerja itu yang amat gelembira menyaksikan empat orang muda gagah perkasa itu meneriakan suara yang sudah lama bengema dihati mereka sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan PG 40,41 tidak ada sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan badi, sadar akan kewajiban tidak mabok oleh hak dan kekuasaannya. Untuk menjadi seorang raja bijaksana seperti itu membutuhkan rasa cinta kasih yang mendalam kepada rakyat dan negaranya, terutama kepada rakyat kecil. Pemerintah Goan adalah pemerintah penjajah, kaisarnya pun seorang asing. Tentu saja andai kata ada perasaan kasih sayang di hatinya terhadap rakyat, maka bukanlah rakyat yang dijajah nah yang disayang saya. Kaisar Kerajaan Goan II, yaitu Kubilaikan, boleh jadi seorang kaisar yang besar dan pandai. Akan tetapi ia pun tidak memperdulikan nasib rakyat jelata, rakyat kecil dan miskin. Bukan saja tidak memperdulikan, bahkan dia membutakan matah terhadap kenyataan betapa semua perintah-perintahnya dilaksanakan oleh para penguasa dengan jalan memeras, menginjak, dan memperkuda rakyat jelata. Perbuatan atau penyempurnaan saluran dan terusan yang dimaksudkan untuk memperlancar hubungan dari selatan ke utara, dilaksanakan secara keji. Rakyat dipaksa bekerja rodi dipaksa mengalami hidup seperti dalam neraka, kerja berat secara paksa kadang-kadang tanpa ransum dan sampai mati di tempat kerja, dikubur begitu saja oleh teman-teman senasib di tempat kerja, ada kalanya dicambuk sampai mati, disemilih oleh penjaga-penjaga yang dikuasai nafsu amarah. Yang laki-laki ditangkapi dari rumah disuruh kerja paksa, anak bini ditinggalkan dan anak atau bini yang muda dan yang cantik terjatuh ke tangan orang-orang kaya raya dan pejabat-pejabat daerah yang rakus, sedikit sawah ladang terjatuh para cuon-cuon tanah. Tidaklah mengherankan apabila banyak di antara rakyat yang sudah tidak dapat menahan kesengsaraan hatinya, memberontak. Di sana-sini muncul pemberontakan dan di sana-sini muncul kekacauan-kekacauan. Pemerintah Mongol, Goan, berusaha menggencet pemberontakan ini dengan kekerasan. Memang di banyak tempat mereka berhasil membasmi kaum pemberontak, namun mungkinkah membasmi rasa dendam dan benci dari hati rakyat? Menguasai rakyat dengan jalan kekerasan merupakan langkah pertama yang sesat dan keliru bagi sebuah pemerintah, karena hal ini akan menanamkan bibit kebencian dan dendam. Dan betapa negara akan dapat menjadi tenteram, damai dan makmur kalau rakyatnya gelisah damuk benci dan denem? Akibatnya, kekacauan terus-menerus, padam di sini timbul di sana, reda di sana bergolak di sini. Olyang Tek, Gui Siong, Lau Chi Sian dan Tan Licheng terus-menerus memimpin pasukannya mengadakan kekacauan di daerah penjagaan di sekitar terusan yang digali. Makin banyak pengikut pasukan ini, sampai mencapai jumlah lebih dari 200 orang. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja-pekerja yang berhasil lolos keluar dengan bantuan pasukan ini. Karena mereka semua telah mengalami penyiksaan dan penderitaan yang amat hebat di dalam neraka dunia ketika menggali terusan itu maka rasa dendam dan kebencian mereka membuat mereka semua ini menjadi sebuah pasukan berani mati yang amat luar biasa. Mereka tidak mempunyai markas tertentu, selalu berpindah-pindah tempat di daerah lembah sungai yang banyak hutannya, dan selalu muncul di saat yang tidak tersangka-sangka lawan, di tempat-tempat yang selalu kurang penjagaannya sehingga banyaklah para penjaga yang terbunuh. Kalau pasukan penjaga mengadakan penyergapan dengan pasukan yang besar dan kuat, mereka hilang seperti di telan bumi untuk kemudian muncul di tempat lain yang penjagaannya kurang kuat lalu menghancurkan pasukan penjaga di situ. Mudah diduga sebelumnya dan memang tidaklah aneh kalau dua pasang orang muda itu makin lama makin saling tertarik. Bagi Owi Yangtek dan Gui Suong memang dua orang gadis itu bukan wanita-wanita biasa saja, melainkan semenjak pertama ketika bertemu dahulu, hati mereka telah dicuri. Apalagi ketika guru mereka, Xiaomin Mohab Tojin menyatakan bahwa kakek ini akan merasa bahagia sekali kalau dua orang muridnya itu dapat mengikat perjodohan dengan dua orang murid wanita sahabat baiknya itu. Memang hal ini sudah pula dibicarakan oleh Hap Tojin kepada sahabatnya Leong Lo Su, akan tetapi pendeta berkepala gundul itu hanya menggelengkan kepala dan berkata, Pin Cheng setuju sekali akan tetapi hanya terserah kepada yang akan menjalani persoalan ikatan jodoh itu terhenti sampai di situ saja dan selama setahun tidak diusik-usik kembali. Kini seolah-olah Tuhan sendiri yang mengatur sehingga mereka tidak hanya dapat bertemu di tempat yang tak disangka-sangka, bahkan mereka terus dapat berkumpul dan berjuang bahu-membahu. Mengherankankah itu namanya kalau Ouyang Tek makin lama makin tertarik kepada Lau Chi Sian, gadis pendiam yang cantik jelita dan gagah perkasa itu? Dan anehkah kalau Gui Siong yang halus lembut dan hati-hati itu makin lama makin tergila-gila kepada Tan Li Cheng, gadis cantik manis yang lincah jenaka itu? Akan tetapi, sampai berbulan-bulan mereka berjuang bersama, bertanding bahu-membahu, berlumba merobohkan lawan, makin berat menindih rasa cinta kasih di hati kedua orang muda itu, namun mulut mereka tetap membungkam, berat dan suka rasanya untuk membuka kata menyampaikan rasa cinta dengan suara. Apalagi bagi Ouyang Tek yang memang pendiam dan tidak pandai bicara, tiap kali hendak mengaku cinta, lehernya seperti tercekik tangan yang tak tampak sehingga jangankan mengeluarkan kata-kata bahkan bernapas pun suka rasanya, sedangkan Gui Siong yang biasanya sendai bicara pun kalau berhadapan dengan Tan Li Cheng, seperti seekor jangkerik terpijak, tidak ada suaranya lagi, seperti mati kutunya. Pada suatu malam empat orang muda ini mengadakan sebuah serbuan pada sebuah tempat penjagaan yang cukup kuat dijaga oleh seratus orang lebih penjaga, sedangkan jumlah penyerbu yang dipimpin keempat orang muda itu hanya ada tujuh puluh orang. Akan tetapi karena penyerbuan dilakukan pada tengah malam secara tiba-tiba dan tak terduga-duga, maka pasukan penjaga menjadi panik. Apalagi karena pasukan penyerbu yang dipimpin empat orang muda perkasa itu adalah pasukan pilihan yang sudah terlatih, sudah belajar jurus-jurus pokok dalam perang campuh seperti itu, diambil dari jurus-jurus ilmu silap tinggi keempat orang muda itu. Terjadilah pertempuran hebat atau lebih tepat penyembelihan karena sihak penjaga benar-benar dihancurkan di malam itu. Mereka berusaha melawan namun sia-sia dan mulailah tempat itu banjir darah dan mayat-mayat roboh bergelimpangan. Seperti biasa dalam setiap penyerbuan Ouyang Tek, Gui Siong, Lau Chi Sian dan Tan Licheng menjadi pelopor, mengamu paling depan. Pedang mereka merupakan jangkauan-jangkauan maut yang sukar dihindarkan musuh. Kemana pedang mereka berkelebat, tentu ada lawan yang roboh di barungi darah munkrat. Hiruk pikuk suara perang di malam terang bulan itu. Teriakan-teriakan marah dan kemenangan para penyerbu bersaing dengan jerit korban dan pekek kematian, membubung di angkasa. Akan tetapi, di antara suara hiruk pikuk ini, Ouyang Tek yang kebetulan mengamuk bersama Lau Chi Sian, selalu berdekatan dan seakan berlomba merobohkan lawan malah sempat tertawa-tawa gembira dan berkata, Sian Moi, adik Sian, sudah beberapa orang korban bulau Chi Sian tersenyum. Selalu itulah yang ditanyakan pemuda tinggi besar dan gagah perkasa ini setiap kali mereka bertempur melawan musuh. Ia melihat betapa pemuda itu merendahkan tubuh untuk membiarkan sebatang golok terbang lewat di atas kepala, lalu dari bawah pedangnya menusuk memasuki perut seorang pengeroyok yang menjerit dan roboh di bawah kaki si pemuda. Pada saat itu, Chi Sian miringkan tubuhnya karena ada tombak yang menusuk dada, begitu tombak lewat ia menjepit batang tombak di dalam kempitan lengan kiri pedangnya membabat dan si pemegang tombak sudah kehilangan kepalanya karena lehernya terpental putus. Baru enam, Ouyang plako, jawabnya. Mereka berdua mengamuk terus, bahu-membahu. Agaknya Ouyang tek gembira buka umen karena penyerbuan itu berbasil baik, maka tidak seperti biasanya kini dia tidak hanya mengeluarkan pertanyaan tentang banyaknya korban saja, melainkan terdengar ia mengeluarkan ucapan yang amat aneh bagi pendengaran Chi Sian. Sian Moi pemuda itu berseru lagi sambil tetap mengamuk, tanpa menoleh ke arah gadis yang diajak bicara. Terang, terang Chi Sian memutar pedang menangkis dua batang golok yang menyambar dari kanan kiri, kemudian pedangnya menyambar. Hanya dengan menjatuhkan diri, dua orang pengeroyok itu terlepas daripada bahaya maut, lalu meloncat dan mengeroyok lagi bersama teman-teman mereka. Ada apakah, Ouyang tuaku aku, aku, cinta padamu, mampus kau setan Chi Sian terkejut bukan main dan memandang dengan matlah, terbelalak, Ouyang tek tadi mengeluarkan kata-kata itu sambil melancat dan menubruk ke belakangnya. Kiranya pemuda perkasa itu telah menolongnya dari sebuah serangan musuh yang kedua tangannya penuh dengan senjata rahasia pisau kecil. Untung didahului oleh Ouyang tek yang merobohkan lawan itu dengan pedang. Kalau sampai diserang piau dari belakang dalam jarak dekat berbahaya juga. Akan tetapi kekagetan Chi Sian tidaklah sekaget ketika ia mendengar pengakuan pemuda itu. Chi Sian memutar pedangnya. Jantungnya berdebar tidak karuan dan tiba-tiba ia teringat akan pengalamannya setahun yang lalu. Teringat betapa ia seakan-akan di dalam batinnya telah terikat kepada Ye Uli si pendekar cengeng. Padahal pendekar itu sama sekali tidak pernah memperdulikan dia dan semuanya. Tentu saja ia akan membuka kedua lengan lebar-lebar, membuka dada menyerahkan hati penuh kasih dan kagum kepada Ouyang tek, pemuda yang gagah perkasa ini. Akan tetapi hal itu tidak mungkin karena ia telah terlihat dalam keadaan telanjang bulat oleh seorang pria dan rasa malu ini hanya dapat ditebus dengan menjadi istri pria itu atau membunuhnya. Hal ini membuat Chi Sian menjadi sedih dan tak tertahankannya lagi air matanya bersucuran membasai kedua pipinya. Saking sedih, ia menjadi makin marah kepada musuh dan mengamuklah Chi Sian dengan hebatnya tanpa dapat menjawab pertanyaan Ouyang tek tadi. Ouyang tek wajahnya agak pucat. Untuk mengeluarkan pernyataan cinta tadi membutuhkan seluruh tenaga batinnya. Akan tetapi setelah ia keluarkan juga, ketegangannya agak mengurang dan ia terheran-heran melihat si Sian kini mengamuk hebat sambil menangis. Ia pun menyerbu ke depan merobohkan dua orang lawan dan bertanya, Sian Moi, kenapa kau menangis? Aku, aku cinta padamu, adakah ini menyakitkan hatimu? Tanda tanya tidak. Terang-terang. Aduh. Seorang lawan tertembus pedang. Chi Sian sampai ke punggung. Gadis itu melompat ke belakang menarik pedangnya menghadapi pengeroyokan empat orang lainnya. Kalau begitu, engkau menerima kasihku tidak bisa. Ah, tidak mungkin dua orang muda itu kini tidak berkata-kata lagi. Wajah keduanya pucat dan muram, akan tetapi amukan mereka makin hebat. Bukan hanya Ouyang Tek dan Chi Sian saja yang mengamuk, juga Gui Song dan Li Cheng bersama anak buah mereka mengamuk sehingga pihak musuh menjadi makin panik. Banyak jatuh korban di pihak musuh dan tak lama kemudian setelah dua orang perwira penjaga itu roboh di tangan Ouyang Tek dan Chi Sian. Sisa para penjaga itu lalu melarikan diri meninggalkan pondok-pondok dan gardu-gardu penjagaan, meninggalkan pula banyak senjata dan ransum yang kemudian dirampas oleh pasukan penyerbu, meninggalkan pula belasan wanita hasil culikan yang terus dibebaskan oleh Chi Sian serta Li Cheng. Sebelum Fajar muncul, pasukan ini lenyap dan hanya ada belasan orang terluka ringan, telah menghilang dari tempat itu sehingga ketika datang ratusan serdadu penolong pihak penjaga, tempat itu sudah menjadi sunyi dan gardu-gardu telah dibakar, mayat para penjaga berserakan. Semenjak malam hari penyerbuan itu wajah Ouyang Tek kelihatan muram dan sayu mencerminkan kekecewaan dan kedukaan besar. Namun mulutnya tidak mengeluh, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan hati yang patah. Sebaliknya Chi Sian juga tampak berduka dan setiap kali memandang wajah teman seperjuangan ini, matanya menjadi merah. Betapa tidak akan duka hatinya karena sesungguhnya ia juga mencintai pemuda ini, namun perasaan cerita kasih ini ia selimuti dengan pendapat pikiran bahwa tidak mungkin ia menjadi istri orang lain kecuali Ye Uli. Karena kedua orang ini adalah orang-orang pendiam, maka mereka itu menahan derita korban asmara gagal ini di dalam batin saja. Berbeda keadaan mereka dengan Gui Song dan Tan Li Cheng. Beberapa hari setelah penyerbuan yang berhasil itu, pada malam harinya yang terang-benderang karena bulan Purnama muncul sejak sore, kebetulan Gui Song dan Li Cheng berada berdua saja di dalam hutan yang menjadi tempat persembunyian mereka. Hampir semua pasukan sudah beristirahat, kecuali mereka yang menjaga, dan kedua orang muda yang bertugas mengawasi penjagaan ini bertemu di bagian yang terbuka sehingga sinar bulan sepenuhnya menyinari mereka. Ketika adik Li Cheng, ada satu hal yang sudah lama sekali menjadi ganjalan di hatiku, namun sampai kini belum jua dapat ku keluarkan dari mulut. Hai, hik, kau aneh sekali, Siong Koko, kakak Siong Li Cheng tertawa menutupi bibirnya. Biarpun ia tetap berpakaian pria, namun kadang-kadang muncul juga sifat genit kewanitaannya yang wajar, kalau ada ganjalan hati, kenapa tidak lekas dikeluarkan? Ayahku seorang ahli obat dan pernah bilang bahwa ganjalan hati dapat merusak jantung dan paru-paru. Kalau dibiarkan berlarut-larut menimbulkan racun mengamuk dalam dada. Apa sih ganjalan hatimu, Koko? Aku khawatir akan ada orang yang marah besar kalau sampai aku berani mengatakan ganjalan ini, Cheng Moi, Li Cheng memandang, dengan metu bening terbelalak, alis hitam panjang terangkat, Gui Siong terpesona. Betapa cantiknya gadis ini kalau sudah memandangnya seperti itu, ia tidak percaya kepada kekuatan sendiri dan cepat-cepat mengalihkan pandangan, kini ia menengadah menatap bulan. Ayah, engkau lucu dan aneh. Siapakah orangnya yang akan marah-marah? Engkau lah orangnya, eh, eh. Jangan bergurau, Siongku. Mengapa aku harus marah? Tanpa mengalihkan pandang matanya dari bulan, Gui Siong berkata perlahan. Benarkah engkau tidak akan marah, Moi Moi? Tidak. Mengapa harus marah? Aku berjanji takkan marah. Apa sih ganjalan aneh itu? Biarlah aku berterus terang, memang tidak baik menyimpan ganjalan hati, Moi Moi, dan kau pun boleh marah padaku, memang aku yang tak tahu diri. Moi Moi, semenjak pertemuan kita setahun lebih yang lalu, ketika menyerbu istana air sarang iblis betina Dewi Suling dan gurunya. Aku, aku, telah cinta kepadamu, Li Cheng. Bahkan Suhu sendiri mengusulkan agar aku dan Suheng dapat berjodoh dengan engkau dan sucimu. Li Cheng, aku cinta padamu. Nah, inilah ganjalan hatiku, seluruh muka Li Cheng menjadi merah mendengar pernyataan cinta ini. Menurut suara hatinya, pemuda itu tidak bertepuk sebelah tangan. Pemuda yang begini tampan, halus, gagah perkasa, sudah lama menjatuhkan hatinya akan tetapi, ah, betapa ia dapat menerima kasih sayangnya kalau di sana ada. Pendekar Chengeng. Ia menghela nafas panjang. Mendengar gadis itu menghela nafas dan tidak menjawab, Gui Song mengerutkan keningnya dan menoleh dengan muka pucat, ia sudah siap menanti akibat yang paling buruk yaitu ditolak cintanya dan dianggap kurang ajar. Ia menoleh dan melihat betapa gadis itu menunduk, wajah yang cantik dan tersinar cahaya rembulan itu murung dan muram. Maaf, Chengmoy, sungguh aku tak tahu diri dan, bukan begitu, Koko. Aku tidak marah, juga aku harus bersyukur dan berterima kasih bahwa seorang P.U. Uda gagah perkasa seperti Engka Sudi menaruh perhatian kepada diriku yang buruk dan bodoh, Kalau begitu Engkau, Gui Song seperti tercekik lehernya saking girangnya. Aku, aku, terpaksa tak dapat menerima perasaan hatimu yang murni itu, Siong Koko, karena, karena, Gui Song melongot penuh kekecewaan. Kenapa Nui Moy? Karena Engkau tidak mempunyai perasaan cinta kepadaku? Licheng menggeleng kepalanya sambil menunduk. Jari-jari tangannya tanpa disadarinya mencabut rumput dan mempermainkan rumput-rumput itu. Kalau begitu mengapa, Chengmoy? Beritahulah kepadaku Moimoy agar aku tidak menjadi penasaran, Tan Ligeng menghela nafas kemudian mengangkat mukanya yang agak pucat. Mereka saling berpandangan dan dan sinar matu gadis itu. Gui Song dapat merasa betapa mesra pandang matu itu dan bahwa tidak mungkin pandang matu seperti itu mencerminkan hati yang tidak mercinta? Siong Koko, harap jangan salah mengerti, sesungguhnya, bagaimanakah aku dapat menjawab pertanyaanmu? Hal iu tidak mungkin karena, ada sesuatu ikatan yang amat berat bagiku, ah! Tanda seru. Gui Song melompat bangun dengan wajah makin pucat. Adiku yang baik, sungguh aku tak tahu diri dan kurang ajar. Maafkanlah aku kalau begitu sungguh kalau aku tahu bahwa engkau sudah terikat jodoh dengan orang lain, biar sampai mati mulut ini takkan membuka rahasia ini, Tan Ligeng yang tadi ria duduk di atas akar pohon, juga bangkit berdiri dan berkata, suaranya sungguh-sungguh bukan ikatan jodoh, Koko. Dengarkan baik-baik dan aku mengharapkan pengertianmu yang mendalam. Ingatkah engkau ketika kita bersama menyerbu istana air dahulu itu? Nah, di tempat itu aku dan Suci mengalami hal yang amat memalukan, Tan Ligeng lalu meneritakan pengalamannya bersama Lao Chi Sian ketika mereka tertawan dan hampir saja diperkosa Yan Che Su Goh kemudian tertolong oleh Ye Uli dalam keadaan telanjang bulat. Betapa kemudian dia dan Suci-nya membunuh empat orang laki-laki berhati binatang itu. Demikianlah Song Koko. Setelah ada seorang pria melihat keadaan kami seperti itu, betapa mungkin kami berdua menjadi istri orang lain Gui Song mengangguk-angguk. Wah, kiranya saingannya adalah pendekar sakti itu. Ia merasa kecewa dan runtuh semangatnya. Berat kalau harus bersaing dengan pendekar cengeng pikirnya dengan hati beratia lalu berkata, Ah, sekali lagi maaf. Kiranya engkau mencintai Ye Utaihid. Ligeng cepat mengangkat muka memandang, lalu menggelengkan kepala, Siapa mencintai dia, Koko? Jangan menyangka sembarangan. Aku memang kagum kepada Ye Utaihid yang memang patut dikagumi, akan tetapi mencinta. Kenal pun tidak, pertemuan baru satu kali itu, dalam waktu singkat pula. Gui Song terheran-heran dan jantungnya kembali berdebar girang penuh harapan. Dan dia, adakah dia mencintaimu siapa mengetahui hati orang lain eh? Cok moi, bagaimana pula ini? Kalau kalian tidak saling mencinta, kalau di antara kalian tidak ada ikatan jodoh mengapa kau bilang tidak mungkin menjadi istri orang lain? Darah itu menghela nafas panjang. Engkau tidak mengerti keadaan hati wanita, Siong Koko. Aku dan Suci Lau Chi Sian mempunyai pendapat yang sama. Kalau ada laki-laki yang melihat keadaan kami bertelanjang bulat seperti dahulu itu, dia harus kami bunuh. Itulah sebahnya mengapa kami membunuh yang C. Sugel. Akan tetapi betapa kami dapat membunuh Ye Utaihid yang sudah menolong kami. Karena itulah maka jalan satu-satunya untuk menghilangkan Aib dan Hina, kami harus menjadi istrinya. Dengan sapu tangannya, Li Cheng mengusap dua butir air matu dari pipinya. Guisho at melongo. Kalau, andai kata, Ye Utaihid tidak suka menjadi suami kalian berdua dengan muka menunduk, Li Cheng berkata, kami akan menantangnya bertanderik sampai mati. Wah, mana bisa begini? Mana ada aturan begitu Guisho berulang mencela dan mengomel, akan tetapi Li Cheng sudah meninggalkannya menggerutu seorang diri di tempat itu, menyesali hal yang amat memingungkan hatinya itu. Kembali teringatlah ia akan kesuraman wajah Su Hengnya dalam beberapa hari ini seolah-olah ada sesuatu ganjalan di hati kakak sepenguruan ia itu semenjak penyerbuan tengah malam yang berhasil menghancurkan pos penjagaan musuh. Kalau ia tanya, Su Hengnya hanya menghela nafas dan tidak mau menjawab. Kini ia dapat menduga. Memang antara dia dan Su Hengnya tidak ada rahasia lagi betapa mereka berdua mencinta dua orang gadis murid Leong Losu itu. Ah, kini ia dapat menduga. Tentu Su Hengnya telah mendempar pula urusan dua orang gadis itu dengan Ye Wuli, dan telah pula ditolak cinta kasihnya. Keesokan harinya, Gui Su Heng menemui Su Hengnya dan langsung berkata, Su Heng, katakanlah terus terang, apakah Su Heng berduka karena cinta kasih Su Heng ditolak oleh Nona Laut Cisian? Wajah Ouyang Tek seketika menjadi merah sekali dan matanya melotot memandang sutenya, siap untuk mendamparatnya karena pertanyaan itu dianggap kurang ajar. Akan tetapi melihat betapa wajah sutenya ini tampak sungguh-sungguh dan juga membayangkan kedukaan kelihatan dan agak pucat seperti orang kurang tidur, ia menahan kemarahannya dan hanya berkata kasar, Kau bicara apa? Tak patut mau tahu urusan pribadi orang Gui Su Heng memegang lengan kakak seperguruannya yang sudah dianggap seperti kakak kandungnya itu lalu bercerita, Jangan marah, Su Heng. Aku dapat menduga dan memaklumi keadaanmu karena aku pun malam tadi telah mengalami hal yang sama yaitu ditolak cinta kasihku terhadap adik Tan Licheng, berkerut sepasang alis yang hitam tebal itu. Hem, dia kelihatan menaruh perhatian kepadamu mengapa menolak? Dengan alasan yang sama dengan alasan penolakan Nona Chi Sian kepadamu, Su Heng, apa katamu? Sute, jangan main gila engkau. Apa engkau telah mendengar percakapan antara kami tentang hal itu? Dia, dia, tidak mengajukan alasan sesuatu, Aduh, apakah Nona Chi Lian tidak bercerita kepadamu tentang Ngaibi yang menimpa mereka dan urusan mereka dengan Y.U.T. Hiap? Ouyang Tek melongo terheran dan menggeleng kepala. Aku pun masih bingung memikirkan, betapa dia menolakku tanpa alasan, padahal kelihatannya, eh Sute, apakah ada sesuatu yang terjadi? Ouyang Tek memegang lengan Sutenya rat-rat dengan hati tegang. Peristiwa yang membingungkan sekali, Su Heng. Aku sendiri heran mengapa mereka begitu picik pandangan dan mengambil keputusan gila seperuh itu. Persoalannya begini. Su Heng masih ingat ketika kita nertemu dengan mereka pertama kali setahun yang lalu? Ouyang Tek mengangguk. Di istana air bersama guru kita dan Liong Losu, dan Ye Uli si pendekar Chengeng, nah, ketika itu, dua orang nona ini tertawan musuh dan hampir saja diperkosa oleh Yang C. Sugow. Baiknya pada saat yang amat berbahaya itu muncul Ye Uta Hiap yang menolong mereka dan merobohkan Yang C. Sugow. Setelah dibebakan, kedua orang nona itu membunuh Yang C. Sugow dan, mulai saat itulah mereka merasa tidak bebas dan tidak mungkin dapat menjadi esteti orang lain. Itulah sebabnya mengapa mereka menolak cinta kasih kita, eh, mengapa begitu? Mereka berpendapat bahwa laki-laki yang melihat mereka dalam keadaan telanjang bulat, harus mereka bunuh. Tentu saja mereka tidak dapat membunuh Ye Uli yang menolong mereka, maka jalan satu-satunya bagi mereka untuk mencuci Aibi itu hanya menjadi istrinya, begitu gila kalau Ye Uta Hiap tidak setuju. Kalau tidak setuju, mereka akan menantangnya dan mengajak bertanding sampai mati wah lebih gila lagi itu. Tidak Sute, kita harus meucegah terjadi ria hal gila itu. Sute kita harus berkorban, demi cinta kita apa maksud suheng? Kelak kitalah yang akan mencari Ye Uli. Kita jelaskan persoalan mereka dan minta kepada Ye Uli agar suka menerima mereka sebagai istrinya, kalau dia tidak mau. Kita paksa, kalau perlu kita tantang dia. Biarlah kita atau dia yang tewas dalam pertandingan itu, agar kedua orang nona yang kita cinta tidak usah mengorbankan nyawa, Gui Sung hanya termenung, keduanya merenungkan nasib mereka yang tidak beruntung dalam asmara. Nona, Tunggulah jangan tinggalkan saya Syoktan menahan kendali kudanya dan membiarkan pelayannya itu sampai dapat menyusulnya, lalu berkata, Engkau menjemukan sekali, membikin malu kepada ku loh. Apakah dosaku sekali ini Syokcia? Nona tanda tanya-tanya Ye Uli. Melakukan kesalahan berkali-kali masih tidak merasa punya dosa? Di tempat pertemuan tadi kau sudah membikin kacau dan membuat malu dengan tingkahmu bersama abong yang gila-gilaan. Masih untung bahwa engkau dan abong tidak sampai celaka, kalau kalian roboh di tangan orang, apakah aku yang menjadi majikannya tidak menjadi malu sekali? Kedua, Engkau begitu tak tahu malu dao tidak sungkan-sungkan lagi menerima pemberian kuda ini. Hem, agaknya engkau paling senang akan pemberian orang lain, ya? Memalukan saja. Apakah kau kira aku tidak bisa membeli kuda kalau aku mau?